Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi bagaimana cara menempelkan tanda tangan di Excel. Nah, di sini adalah SKP 2023. Nah, pertama, jangan lupa Excel-nya di Unprotect dulu. Ya, mana ya? Untuk Unprotect-nya lupa lagi nih. Formula, buka, data, developer. Oke, nah di review ya, di Unprotect dulu. Klik saja Unprotect, ini otomatis tidak diproteksi lagi. Nah, setelah itu kita akan mulai tanda tangan dari halaman 1, misalkan. Kita di sini masuk ke Insert, klik Insert. Nah, di sini ada Illustrations. Barangkali kalau Excel-nya lain agak berbeda, tapi sebetulnya konsepnya sama. Cari aja Illustrations. Klik, masukkan Picture. Saya sudah menyiapkan tanda tangan saya sendiri juga yang sudah di-scan. Nah, di sini. Terus kita klik Insert. Nah, di bawah ini nih, gambarnya besar kan? Nah, kita tinggal perkecil saja, mudah. Perkecil, tarik pinggirnya. Oke. Sekarang kan ini posisinya terlalu besar. Kita klik Crop. Oke, set. Di-crop saja. Di-crop. Nah, itu Enter. Di-Enter, maka hasilnya seperti ini. Kita bawa ke posisinya kan di sini. Kita bawa ke sana. Nah, sekarang, itu kan tertutup tuh yang nama, nip, dan lain-lain. Kita remove. Kita klik remove. Di sebelah Picture Format, kalau tidak ada nih, di paling ujung di sini muncul Picture Format. Tapi ingat, Picture-nya harus kita klik dulu. Kalau nggak di-click, akan muncul. Kita klik Picture-nya. Masuk ke Picture Format. Nah, di sebelah sini ya. Eh, sorry. Mana ini? Nah, ini Picture Format. Nah, ketika sudah masuk ke Picture Format, di sini ada yang namanya Remove Background. Klik Remove Background. Kita klik saja. Nah, perhatikan. Di sini ada beberapa bagian yang tidak kemasuk. Jadi, tidak masuk gitu. Nah, supaya, jadi ini kalau seandainya kita klik Keep, misalkan, maka tidak masuk. Nah, caranya seperti apa? Kita ulang lagi. Kita masuk Remove Background. Nah, di sini klik tambahkan area yang ingin. Kita tambahkan. Diklik, ininya nyala. Sampai kelihatan nyala. Setelah nyala, tinggal di-klik saja. Kita nggak usah tarik gambar. Nah, klik. Nah, klik. Nah, itu akan muncul otomatis. Keep changing. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk lagi ke Insert. Sekarang, kita akan masukkan tanda tangan. Nah, selanjutnya, kita masukkan yang kepala. Yang kepala sekolah. Kita sama juga Insert dulu Picture-nya. Dimulai dari tanda tangan. Oke, kita masukkan tanda tangan. Insert. Ini tanda tangannya muncul besar. Oke. Nah, setelah itu, kita crop lagi. Supaya nggak terlalu besar. Oke, klik Enter. Kita masukkan di sini. Ini masih terlalu besar. Ya, tanda tangannya. Seharusnya posisi di sini saja. Dan kita ulang lagi seperti yang tadi ya, di Remove Background-nya. Nah, perhatikan ada beberapa yang nggak nyala. Tuh, kan ini nyala. Ada beberapa yang nggak nyala. Kita nyalakan lagi di sananya. Klik garisnya. Nah, sudah selesai. Tinggal. Oke, sudah muncul ya. Tinggal kita ambil saja posisi yang tepatnya di mana. Kalau terlalu kecil, kita perbesar. Terakhir, kita Insert lagi. Ini cap. Penyakit cap. Ini cap sudah ada. Tinggal diperpecil saja. Cap ukuran kurang lebih sebesar ini. Sudah perbesar sedikit. Oke. Nah, untuk cap. Ini supaya warnanya kan agak luntur. Kita ubah color-nya supaya lebih ini. Lebih terang. Nah, di sini kita tinggal pilih saja. Pilih yang ini. Nah, ini lebih terang. Termasuk juga tanda tangan. Apabila kita ingin ganti warnanya. Misalkan agar lebih terang. Kita tinggal ubah saja. Nah, ini sebetulnya sudah selesai. Hanya kita perlu menyimpan ke versi VDM. Tapi sebelum menyimpan, kita tambahkan ke page yang lain atau halaman yang lain. Nah, kalau mau pindah halaman yang lain. Tinggal kita di sini. Ctrl-C atau copy. Ya, masuk ke lampiran. Misalkan di sini kita masih butuh. Ini posisi terlalu dekat. Nah, yang ini kita pindahkan dulu saja. Oh, ini diprotek. Berarti kita unprotek dulu. Ini pindahkan ke bawah. Seperti itu. Ini Ctrl-C. Masuk lagi ke sini. Kita tinggal posisi saja. Oke, masuk lagi ke sini. Ini kita barangkan saja dua-duanya. Tinggal kita di-sharekan. Jadi, semuanya sebetulnya sama. Nah, setelah itu kita save yang ini jadi PDF. Ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama kita tinggal block dulu semua. Supaya semua masuk. Block semua. Oke, masuk ke page. Nah, ini masih klik print area. Set print area. Setelah itu, Ctrl-P. Nah, dilihat di Ctrl-P apakah masuk semuanya? Oke, sudah masuk. Kita pakai save as. Browser. Nah, misalkan saya akan simpan di-download. Judulnya ini adalah page 1. Page 1. Ininya pilih PDF. Jadi, page 1 PDF. Tinggal di-save. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Memang ininya ini tidak terlalu rapi. Tapi setidaknya ini sudah mewakili apa yang kita harapkan. Padahal itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.